Hai perjalanan mancing menuju sepot mancing pelabuhan Tanjung Intan Cilacap Jawa Tengah piden bolang hari ini menuju pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ya teman-teman pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ini merupakan pelabuhan terbesar di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah kebetulan karena pelabuhan Tanjung Intan ini adalah pelabuhan resmi jadi nggak sembarang orang bisa memasuki area pelabuhan ya teman-teman jadi kami sebagai pemancing bisa memasuki area ini dengan menggunakan perahu untuk lokasi mancingnya sendiri di pelabuhan Tanjung Intan ini di bawah tiang-tiang dermaga ya teman-teman nah untuk jenis-jenis ikannya yang bisa dipancing seperti ikan kipur ikan baronang ikan jabu ikan kakap ikan kerapu dan masih banyak ikan lainnya ini pun dan bolang baru pertama kali mencoba mancing di bawah pelabuhan dermaga Tanjung Intan ini teman-teman kira-kira nanti ada ikan apa aja disana nah dan bolang ini bersama kawan saya ini jumlahnya enam orang semua teman-teman jadi kami ini dua perahu satu perahu tiga orang kami menggunakan perahu manual yaitu menggunakan dayung ya teman-teman mudah-mudahan aman selamat untuk menggunakan perahu dayung seperti ini disarankan ketika air sedang ngemer ya teman-teman jadi pas ketika air pasang surut laut itu sedang mati jadi mengurangi bahaya Oke kita lanjut menuju sepot nah ini sudah mendekati pelabuhan Tanjung Intan jadi nanti kami masuk ke bawah dermaga Tanjung Intan ini teman-teman jadi disini banyak rumpur-rumpur ikan yang berada di tiang-tiang dermaga ini ya untuk jasa sewa perahunya sendiri ini kalau yang besar 40.000 bisa diisi tiga orang atau empat orang jadi lumayan murah ya teman-teman untuk seharian mancing di laut Cilacap ini Oke tuh kawan saya di belakang setrak ikan berapa tapi ukurannya masih kecil tapi lumayanlah dapat ikan karena dia menggunakan umpan udang hidup Nah kalau yang ini kawan saya satu perahu juga sedang setrak karena masingnya dibawa tiang-tiang yang kemungkinan menjadi rumpun ikan kira-kira ikan vapen yang mendapatkan apa lembut habis Sekarang Ternyata kawan saya ini mendapatkan ikan kerapu yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman kalau lalu disini menyebutnya ikan balong nah untuk dahin bolong sendiri ini juga mencoba masingkan keeper pakai empat tepung dan ternyata strike juga teman-teman jadi disini ternyata juga banyak ikannya ya teman-teman nah ini dan bolong juga strike lagi kira-kira dapat ikan apa ya ya ternyata dapat ikan monster teman-teman ini adalah ikan fugu kalau disini menyebutnya ikan buntek asal melebu entek jadi karena banyak ikan ini kami pindah spot ya teman-teman di sebelahnya dan ini dan bolong juga strike lagi kira-kira dapat ikan apa ya ternyata dapat ikan ini kawanku ini disini menyebutnya ikan belamah mungkin di tempat kalian namanya lain boleh disebutkan di kolom komentar kawan saya disana juga strike tapi nyangkut plastik itu dapatnya ikan rek-rekan ya tapi kecil kalau dari sini gak kelihatan teman-teman apa rek-rekan ya luk kawanku yang satu ini juga sedang strike tapi karena ikannya terlalu besar mungkin jadi tali sinarnya putus teman-teman mungkin belum percepinya ya demikian video dan bolong hari ini mancing di bawah dermaga pelabuhan Tanjung Itansi Laca terima kasih sampai jumpa di lain video terima kasih